Seandainya FKUB itu dianggarkan yang cukup ya dari pemerintah daerah, mereka kita harapkan bisa lebih aktif untuk melakukan pencegahan, memperkuat pendukungan umat beragama dimanapun di Indonesia. Tapi kalau seandainya nggak ada anggarannya, ya tergantung motifnya. Kalau seandainya niatnya baik, motifnya baik, ada yang aktif. Tapi kalau seandainya ada yang tidak ada anggarannya, kemudian motifnya juga, keinginannya juga nggak ada, ya ini nggak jalan. Nah kalau nggak jalan, untuk menemukan umat beragama di daerah itu, kalau ada potensi konflik, nanti penanganannya lambat. Sehingga bisa terjadi, bisa sepuluhnya dari Pemda, Polri, TNI juga bisa. Cuma kalau FKUB menangani, itu akan lebih baik karena melibatkan tokoh-tokoh agama dari yang berbeda sendiri. Pak Kapolri? Tidak ada tim terpadu itu apa nggak? Doppel lagi ya? Iya itu yang kita harapkan ada tim terpadu juga. Tim terpadu ada yang ada, ada yang tidak. FKUB bisa masuk ke dalam tim terpadu. Pak, perdamaian poso selama ini belum bisa terwujud karena masih ada simpatisan saat poso. Bahkan sampai dibuat. Pergamaian udah selesai. Pergamaian udah selesai. Yang terjadi adalah ada beberapa kelompok warga muslim yang ada di sana, itu yang mereka terkontaminasi, paham radikal yang diperkenalkan oleh kelompok-kelompok radikal. Pak Kapolri? Pak Kapolri? Pak Kapolri? Pak Kapolri, kenapa yang menjadi penyebab itu tidak di pindah hukum? Hanya yang terbakar, yang membakar biara itu saja? Ya, karena kita lagi mencari apakah mungkin ada yang memprovokasi. Ada media sosial yang memprovokasi media sosial di Jakarta yang kita tangkap. Tapi yang di Tanjung Balai, kita sedang mencari siapa yang menyebarkan isu-isu pertama tentang ajakan untuk membakar-bakar isu. Seperti Ibu Maila ini, Pak. Bagaimana? Kenapa tidak? Ya, kita akan lihat apakah ada pelanggan hukumnya. Yang terjadi kan dia komplain. Komplain mengenai warga saja. Dia tidak memprovokasi apa-apa. Dia hanya memkomplain karena ada suara yang keras. Pak bisa provokatornya dari Jakarta? Ada provokator setelah terkini presi. Kok bisa dari Jakarta ya, Pak? Pak, Haji Anan Arsal menjanjikan konflik akan selesai. Kalau memang ada amnesi terhadap seluruh anggota Santoso dan tim logistiknya. Itu bagaimana, Pak? Memungkinkan tidak amnesi semacamnya? Nanti kita akan tanya kepada Pak Anan Arsal, seperti apa ini maksud. Saya belum paham ini maksudnya terkait. Persemuaan dengan Gubernur Papa harus membahas tentang Masa Aslan. Sudah, sudah, sudah. Terima kasih, Pak. 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 selamat menikmati